bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat-sahabatku dimanapun sahabat-sahabat berada dengan channel ya di eti kali ini kita akan membahas tentang manfaat puasa bagi ikan apa sih gunanya puasa bagi ikan oke yuk simak baik sahabat yang pertama manfaat puasa bagi ikan untuk menjaga kualitas air jadi dengan dipuasakan tentu sisa-sisa kotoran bekas pakan ikan kita akan berkurang dan ini menjaga kualitas air agar tetap bersih dan sehat yang kedua untuk mengantisipasi masalah penyakit yang berkenaan dengan ikan misal untuk penyakit ikan nungging ikan sembleder ikan berenangnya rada-rada miring dengan dipuasakan mengantisipasi penyakit-penyakit tersebut agar tidak bertambah parah atau meminimalisir penyakit-penyakit tersebut selanjutnya sahabat yang ketiga untuk tidak memperpendek umur ikan jadi kita berikhtiar perusaha agar dengan puasa itu ya paling tidak menjaga kondisi perutnya menjaga kondisi badannya agar tidak cepat mati dengan terlalu banyak makan atau yang kita berikan pakan kepada ikan-ikan kita yang keempat sahabat untuk mengganti pakan ikan atau cara kita agar perpindahan ikan dalam memakan pakannya misal kita biasa memberi dia pakan hidup ingin kita ganti dengan pakan peret maka dengan cara dipuasakan diharapkan ikan bisa doyan makan peret begitu dan yang kelima untuk menjaga kestabilan nafsu makannya jadi dengan dipuasakan diharapkan ikan semakin agresif dan kestabilan makannya dia tidak mudah mogok biasa ikan-ikan predator itu kalau bosan dia akan mogok makanan dengan dipuasakan diharapkan dia tidak akan mogok tapi akan terus secara kontinu untuk makan dengan pakan yang kita berikan kepadanya baik sahabat demikian yang bisa saya share di kesemanggara ini mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh